Kisah Sibangau Putih, Jilip 35 Kakek bermuka singa ini memang bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seorang pertapa yang memiliki kesaktian dan berjuluk Hoan Saikong, dan baru beberapa tahun saja dia meninggalkan tempat pertapaannya di pegunungan Taisan di mana selama puluhan tahun dia bertapa dan mematangkan ilmu-ilmunya. Dia turun gunung dan hidup sebagai seorang pertapa yang mengharapkan makanan dari sedekah para dermawan. Tapi agaknya puluhan tahun bertapa itu sama sekali tidak mengubah dasar wataknya, dan ternyata setelah berada di dunia ramai, sebentar saja dia sudah kembali menjadi hamba nafsu-nafsunya seperti sebelum dia bertapa. Memang pada waktu muda dahulu Hoan Saikong terkenal sebagai seorang perambok tunggal yang amat kejam. Fo Ahok Chi secara kebetulan saja bertemu dengan Hoan Saikong empat tahun yang lalu. Dia melihat betapa saktinya kakek ini, maka segera didekatinya dan dengan rayo dia memberi pakaian dan makan minum kepada kakek itu, bahkan melihat betapa kakek itu tidak pantang bermain dengan wanita, Fo Ahok Chi lalu mencarikan gadis panggilan untuk menyenangkan hatinya. Hoan Saikong merasa senang dan dia mau menerima Fo Ahok Chi sebagai muridnya, asal Fo Ahok Chi dapat mencukupi semua kebutuhannya. Kemudian, setelah pergaulan mereka sebagai guru dan murid semakin akrab, mereka merencanakan sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan bagi keduanya. Fo Ahok Chi tergila-gila kepada Xiang Chun, putri gurunya sendiri, akan tetapi gurunya tidak suka menerimanya sebagai calon mantu, bahkan sudah menerima pinangan pihak Kim Lyong Pang. Hal ini membuat Fo Ahok Chi penasaran dan dia lalu berunding dengan gurunya yang baru, gurunya yang dia rahasiakan dari siapapun juga. Di dalam perundingan inilah keduanya merencanakan siasat mereka mengadu domba antara Kim Lyong Pang dan Ngo Heng Bu Koan. Kalau mereka berhasil, maka pertalian jodoh antara Xiang Chun dan Chiyok Lim akan putus, dan ada harapan Xiang Chun akan menjadi istri Fo Ahok Chi. Dan harapan lain bagi Ho An Sai Kong adalah untuk merebut dan menguasai Kim Lyong Pang di mana dia akan menjadi ketua yang baru sehingga namanya akan terangkat tinggi dan dia akan menjadi seorang Pang Chu yang terhormat. Hal ini tidak akan sukar dilakukan kalau Kim Lyong Pang sudah menjadi lemah karena permusuhannya dengan Ngo Heng Bu Koan. Tentu saja dengan bantuan Ho An Sai Kong yang liai, mudah bagi Fo Ahok Chi untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan pada kedua pihak dan mengadu domba mereka. Dan sebagai awal siasat kejitu, dengan kejam sekali dia memperkosa dan membunuh semuanya sendiri, Bong Shok Chin, setelah berhasil mencuri topi dari Chiyok Lim yang baru saja dijamu oleh calon mertuanya sampai setengah mabuk. Dalam keadaan setengah mabuk itu, mudah saja bagi Fo Ahok Chi dan Ho An Sai Kong untuk mencuri topinya tanpa dia ketahui. Demikianlah sedikit mengenai Ho An Sai Kong yang kini berhadapan dengan Sin Hong. Ketika Fo Ahok Chi melihat bahwa Sin Hong mendengarkan percakapannya dengan Sute-nya sebelum Sute itu dibunuhnya, dia menjadi kaget dan juga khawatir sekali. Maka dia pun teringat kepada gurunya itu dan dia sengaja memancing Sin Hong ke kuil tua itu di mana terdapat Ho An Sai Kong yang segera siap untuk membantu muridnya. Kini, dia berhadapan dengan Sin Hong, dan karena kesombongannya, dia menghadapi Sin Hong dengan tangan kosong, mengira bahwa dengan mudah saja dia akan dapat membunuh lawan yang agaknya ditakuti muridnya itu. Namun dia kecelik. Tuberukan dengan kedua lengan mencengkeram dari kanan-kiri itu hanya mengenai angin saja. Tiba-tiba kaki Sin Hong menggeser ke samping dan tangan kirinya cepat menotok ke arah lambung lawan. Gerakan pemuda itu demikian cepatnya, merupakan serangan balasan yang serentak sehingga Ho An Sai Kong juga cepat-cepat harus menarik tangannya dan menangkis sambil mencoba untuk mencengkeram lengan Sin Hong. Duh! Tangkisan itu membuat tubuh Ho An Sai Kong tergetar hebat dan tentu saja dia tidak jadi mencengkeram karena lengannya sendiri sudah ditarik saking kagetnya melihat betapa lawan yang amat muda itu memiliki tenaga yang luar biasa kuatnya. Dari pertemuan lengan itu Ho An Sai Kong dapat menduga bahwa meski lawannya itu masih amat muda, akan tetapi tidak seperti yang diduganya, bukan seorang lawan yang boleh dipandang ringan. Ho An Sai Kong kemudian mengeluarkan suara menggereng seperti harimau dan kini tidak menyerang lagi dengan dasyat, sambil mengerahkan semua tenaganya. Dan taulah Sin Hong ketika melihat gerakan kaki tangan lawan bahwa kakek itu adalah seorang ahli silat dengan gaya harimau. Akan tetapi bukan sembarang haukun, silat harimau. Memang banyak macamnya silat harimau diciptakan oleh perguruan silat yang berbeda aliran, walaupun pada dasarnya ada persamaan yaitu dengan meniru ketangkasan dan kegesitan harimau. Akan tetapi gaya silat harimau yang dimainkan oleh kakek bermuka singa ini sungguh dasyat sekali, bahkan jauh lebih berbahaya daripada melawan seekor harimau tulen. Kedua tangan kakek itu membentuk cakar harimau yang amat kuat, dan walaupun kuku-kuku jari tangannya tidak panjang melengkung dan kokoh seperti kuku harimau, namun jari-jari tangannya itu mengandung sinkang kuat sekali dan cengkeraman kedua tangannya dapat menembus batang pohon, bahkan batu karang. Dapat dibayangkan betapa kulit daging akan koyak-koyak, tulang akan remuk kalau terkena cengkeraman kedua tangan yang membentuk cakar itu. Akan tetapi sekali lagi kakek itu kecelik. Yang dilawannya sekarang bukanlah seorang pendekar biasa, melainkan seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi yang sudah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian dari para penghuni istana Gulun Pasir. Ketika Sin Hang melihat betapa lawannya menggunakan ilmu silat harimau yang sangat dasyat, yang sambaran angin dari kedua tangan itu saja sudah mendatangkan hawa panas dan sangat berbahaya, dia pun maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang sakti. Maka, dia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga dan memainkan ilmu silat pekholsin kun, yaitu ilmu gabungan dari ketiga orang gurunya. Ilmu silat ini memang hebat bukan main, bukannya seperti ilmu-ilmu silat hokun, silat bangau, biasa saja. Biarpun gaya dasarnya meniru gerakan burung bangau putih yang indah dan lemas di samping kekuatan dan kecepatan burung itu, akan tetapi intinya mengandung perasaan dari ilmu-ilmu yang dikuasai tiga orang tua sakti itu. Bahkan untuk mempelajari ilmu silat sakti ini, Sin Hang terlebih dahulu menerima pengoperaan Sin Kang gabungan dari tiga orang gurunya, dan untuk bisa berhasil menguasai ilmu itu dengan sempurna, dia bahkan harus bertapa selama setahun, tidak boleh mengerahkan tenaga sedikitpun karena hal ini akan dapat menewaskannya. Begitu Sin Hang menghadapi hokun yang amat hebat dari kakek itu dengan pekho Sin Kun, kakek itu kembali terkejut. Gerakan dua lengan pemuda itu yang mirip dengan gerakan leher dan kepala burung bangau, mengandung hawa pukulan yang kuat sekali. Setiap kali mereka beradu lengan, Hoan Saekong lantas terdorong ke belakang seperti diserang angin taufan. Haaau, tiba-tiba Hoan Saekong mengeluarkan suara gerangan yang sangat dasyat. Gerangan ini mengandung hikang yang kuat dan kalau lawannya bukan Sin Hang, sedikit banyak tentu akan terpengaruh oleh getaran suara menggereng ini. Dan sambil menggereng, kakek itu menubruk ke depan, cakar kanannya mencakar ke arah ubun-ubun kepala Sin Hang, cakar kiri dari samping mencakar perut. Gerakannya cepat dan amat kuat, kedua cakar itu ketika menyambar mendatangkan angin keras. Sin Hang maklum akan bahayanya serangan ini, maka dia pun melangkah ke belakang. Tubuhnya ditarik ke belakang dan kedua tangannya menyambut serangan itu dengan tangkisan kedua lengan yang dikembangkan dari tengah, yang kiri mendorong ke atas dan yang kanan mendorong ke bawah. Duk, duk. Dua pasang lengan bertemu dan kembali tubuh kakek itu terdorong ke belakang. Tetapi dengan cepat Hoan Sai Kong kini menubruk ke depan, bukan hanya kedua tangan yang bergerak seperti sepasang kaki depan harimau untuk mencakar, juga mulutnya dibuka lebar seperti harimau yang hendak menggigit. Namun kakek ini tidak menggigit karena giginya pun sudah banyak yang ngompong, melainkan menggunakan kepalanya untuk menyeruduk ke arah dada lawan. Serangan kedua tangan dan kepala ini memang lebih dasyat daripada tadi, dan tubuhnya meluncur seperti harimau meloncat. Dengan ringan sekali, tiba-tiba tubuh Sin Hang meloncat ke atas seperti seekor burung terbang. Tubuhkan Hoan Sai Kong lewat di bawahnya dan kini tubuh Sin Hang berjungkir balik membuat salto, kemudian dengan kepala di bawah, tubuhnya meluncur ke bawah, tangannya membentuk paruh burung yang menotok ke arah tengkuk dan pundak Hoan Sai Kong. Hoan Sai Kong mengeluarkan seruan kaget. Tak disangkanya bahwa serangannya yang dilakukan dengan seluruh tenaganya itu selain gagal sama sekali, juga berbalik, bahkan kini lawan yang menyerangnya dari atas. Dan serangan dua totokan dari atas itu hebat bukan main. Hoan Sai Kong melempar tubuhnya ke atas lantai dan bergulingan menjauh sehingga serangan Sin Hang itu pun luput. Ketika melihat lawannya menyambar tombak dan kini menyerangnya dengan tombak, Sin Hang cepat mengatur langkah dan mengelak ke sana sini dengan ringannya. Kedua kakinya bagai kaki burung bangau, melangkah ringan tanpa mengeluarkan suara namun selalu dapat menghindarkan sambaran ujung metle, tombak yang berkelebatan. Namun kini Foa Ho Chi sudah maju mengeroyok dengan menggunakan pedangnya. Sebagai murid pertama dari Ngo Heng Bu Koan, apalagi telah menerima gemblengan selama empat tahun dari Hoan Sai Kong, tingkat kepandayan Foa Ho Chi ini tidak boleh dipandang ringan dan begitu dia maju mengeroyok, Sin Hang dihujani serangan tombak dan pedang. Jika saja si bangau putih, demikian julukan Sin Hang, menghendaki, agaknya tidak akan mampu merobohkan dua orang pengeroyoknya itu dengan ilmunya yang tinggi. Namun, dia tidak bermaksud membunuh mereka, bahkan dia harus dapat menangkap Foa Ho Chi hidup-hidup, oleh karena orang inilah yang dapat dijadikan kunci perdamaian antara Kim Lyong Pang dan Ngo Heng Bu Koan dan melenyapkan kesalahpahaman yang timbul karena fitnah yang disebarkan oleh Foa Ho Chi. Karena hendak menangkap Foa Ho Chi, maka Sin Hang tidak mau melakukan serangan mautnya. Ia menunggu kesempatan untuk dapat menangkap pengkhianat itu. Setelah menghadapi serangan dua orang bersenjata itu dengan hanya mengandalkan kelincahan gerakannya, sambil menunggu kesempatan baik, akhirnya Sin Hang melihat terbukanya kesempatan. Dia berhasil menangkap tombak di tangan Hoan Sai Kong, lalu mengerahkan tenaga menarik sehingga lawannya itu ikut tertarik, dan dengan gagang tombak yang masih dipegangnya itu, Sin Hang menangkis pedang Foa Ho Chi yang menyambar, berbareng dia mengirim tendangan kilat ke arah lutut kaki giri Foa Ho Chi. Orang ini terkejut, namun masih sempat meloncat ke samping sehingga yang terkena tendangan hanya betisnya, namun cukup membuat dia terpelanting dan Sin Hang yang menarik tombak, lalu membalikan tubuhnya sambil tangan kirinya menampar ke arah kepala Sai Kong itu. Hoan Sai Kong cepat memutar tombaknya terlepas dari pegangan Sin Hang, dan sambil mengelak dengan merendahkan tubuhnya dan menggeser kaki ke kiri, Hoan Sai Kong menggerakkan tombaknya untuk menusuk perut lawannya. Tusukan yang sangat cepat datangnya itu dielakkan oleh Sin Hang yang memiringkan tubuhnya dan ketika tombak meluncur lewat dekat pinggang, dia mengerahkan tenaga dan memukul dengan tangan miring ke arah gagang tombak. Krek tombak itu pun patah menjadi dua potong. Hoan Sai Kong terkejut dan melompat ke dalam kuil, menyusul muridnya yang sudah lebih dulu melarikan diri setelah tadi betisnya kena ditendang oleh Sin Hang. Foahok Chi, hendak lari ke manakah Sin Hang membentak dan cepat melompat ke dalam kuil melakukan pengejaran. Setelah mencari-cari, dia melihat Hoan Sai Kong berdiri menantinya di ruang belakang, sebuah ruangan kecil yang cukup terang karena di sudut dinding tergantung sebuah lampu dinding yang cukup terang. Melihat ini, Sin Hang merasa curiga. Dia bukan orang bodoh. Jika musuh yang telah melarikan diri dan dikejarnya kini menantinya di sebuah ruangan yang diterangi lampu, maka hal ini patut dicurigakan. Mungkin ada sebuah perangkap, pikirnya, maka dia pun melangkah masuk dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Mungkin Foahok Chi yang tidak nampak akan menyerangnya dengan senjata rahasia. Akan tetapi, tidak terjadi sesuatu ketika dia melangkah masuk dan dia pun berkata kepada kakek itu, Lociampua, di antara kita tidak ada permusuhan. Aku tidak mengenal Lociampua dan sebaliknya Lociampua pun tidak mengenalku. Aku hanya ingin mengajak Foahok Chi untuk pulang ke Ngorong Heng Bu Koan untuk membuat pengakuan tentang semua perbuatannya mengadu domba antara Kim Lyong Pang dan Ngorong Heng Bu Koan. Serahkan Foahok Chi dan aku akan pergi dari sini, tidak akan mengganggu Lociampua lebih lama lagi. Akan tetapi, sebagai jawaban, Hoan Saekong mengelebatkan pedangnya dan langsung menyerang Sin Hang dengan permainan pedang yang amat dahsyat dan cepat. Kiranya kakek ini tadi melarikan diri karena tombaknya patah, dan kini sudah berganti senjata pedang yang juga dapat dimainkannya dengan cepat sekali. Sin Hang menjadi amat penasaran dan marah. Orang ini agaknya hendak mati-matian membela muridnya yang jelas telah melakukan perbuatan yang amat keji. Kalau dia tidak lebih dulu merobohkan orang ini dengan cepat, tentu akan sukar untuk menangkap Foahok Chi. Karena itu, begitu lawan menyerangnya, Sin Hang menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya, mengelak sambil membalas dengan cepat dan dahsyat sekali. Totokan demi totokan yang amat cepat dialancarkan ke arah lengan yang memegang pedang dan bagian anggota lain sehingga Hoan Saekong yang menggunakan pedang itu sebaliknya malah terdesak hebat oleh Sin Hang. Dan karena selama perkelahian itu tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan, tidak ada senjata rahasia dilepaskan dari temat gelap, maka Sin Hang menjadi agak lengah dan kecurigaannya tadi menipis. Pada saat dia mendesak terus dan perkelahian itu terjadi dengan sengitnya di tengah ruangan yang tidak luas itu, mendadak Hoan Saekong mengeluarkan teriakan nyaring sekali, tetapi teriakan ini bukan untuk melakukan serangan, melainkan untuk melompat pergi dari ruangan itu. Dan teriakan itu juga merupakan isyarat kepada Foahok Chi untuk bertindak karena tiba-tiba saja lantai ruangan yang diinjak oleh kaki Sin Hang terbuka ke bawah. Sin Hang terkejut sekali. Cepat tangannya meraih dan dia masih dapat menangkap kaki Hoan Saekong yang hendak meloncat pergi dari ruangan itu. Kalau saja Hoan Saekong melanjutkan loncatannya, tentu dia dan juga Sin Hang akan dapat keluar dari ruangan itu. Akan tetapi, Hoan Saekong agaknya terkejut dan tidak menyangka bahwa pemuda yang menjadi lawannya itu masih sempat menangkap kakinya. Dengan marah dia kemudian menusukan pedangnya ke arah leher Sin Hang. Melihat ini, Sin Hang mengerahkan Sin Kang pada tangan kirinya dan dengan tangan miring dia menyempok dan memukul ke arah pedang yang melakukan serangan maut itu. Plak! Pedang itu terlepas dari pegangan Hoan Saekong, akan tetapi karena gerakan-gerakan itu, lomcatannya kehilangan tenaga dan tubuh mereka berdua tanpa dapat dicegah lagi meluncur jatuh ke dalam lubang di ruangan itu. Melihat betapa dia bersama lawannya terjeblos ke bawah, Sin Hang cepat melepaskan pegangannya pada kaki lawan. Dia pun segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk meringankan tubuhnya. Biarpun Hoan Saekong juga melakukan ini, namun karena dia nampak ketakutan sekali, maka gintang, ilmu meringankan tubuh, yang dikerahkannya menjadi berantakan dan tubuhnya meluncur lebih cepat daripada Sin Hang ke dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Diam-diam Sin Hang merasa kaget juga melihat betapa lamanya dia tiba di dasar lubang jebakan itu, tanda bahwa lubang itu cukup dalam. Terdengar jerit mengerikan dari Hoan Saekong di sebelah bawah ketika tubuh kakek itu lebih dulu tiba di dasar lubang, teriakan kematian. Sin Hang mengerahkan ginkangnya dan ia memandang ke bawah, melihat garis bentuk tubuh Hoan Saekong rebah meringkuk ke bawah. Dengan hati-hati sekali Sin Hang lalu mengarahkan kedua kakinya menginjak tubuh itu. Untung dia melakukan hal ini karena ternyata bahwa dasar lubang yang sempit itu penuh dengan tombak-tombak runcing yang siap menerima tubuhnya. Tubuh mayat Hoan Saekong telah menyelamatkannya. Dia dapat hinggap di atas tubuh itu dan terbebas dari tusukan tombak-tombak itu. Pantas saja Hoan Saekong tadi mengeluarkan teriakan ketakutan saat terjatuh. Agaknya dia sudah tahu akan keadaan sumur maut ini, dan begitu terjatuh, tubuhnya diterima tombak-tombak itu hingga tewas seketika. Sin Hang merabah ke kanan-kiri. Kedua tangannya menyentuh dinding sumur yang licin sekali, penuh lumut. Tidak mungkin merangkak ke atas menggunakan Sin Hang karena dinding itu licin bukan ngein. Meloncat ke atas? Sama sekali tidak mungkin. Ketika dia melihat ke atas, nampak lubang itu, lubang di tengah ruangan yang nampak samar-samar diterangi lampu di dinding ruangan itu. Lalu nampak kepala orang di tepi sumur. Dari bawah pun dia dapat melihat bahwa itu adalah kepala Fo'a Ho Chi. Dia menahan nafas dan tidak bergerak. Biarlah dia disangka mati seperti kakek itu, karena kalau Fo'a Ho Chi mengetahui bahwa dia masih hidup, mungkin orang itu akan menyerangnya dengan melemparkan sesuatu dan hal ini berbahaya sekali. Kemudian, dia mendengar suara Fo'a Ho Chi tertawa. Agaknya orang itu girang dan mengira dia telah mati. Murid itu agaknya sama sekali tidak merasa berduka biarpun ngulunya juga mati di dalam lubang jebakan ini. Hal ini saja menunjukkan betapa buruknya watak laki-laki itu. Kepala Fo'a Ho Chi lenyap dan penerangan di atas padam. Suasana kembali menjadi gelap bulita. Sin Hang masih berdiri di atas mayat Hoan Saikong yang tertusuk tombak-tombak itu. Meloncat ke atas tidak mungkin. Merayak melalui dinding lubang itu pun tidak mungkin. Tanpa bantuan orang dari atas, tidak mungkin dia naik ke atas. Dalam keadaan gelap bulita itu, menyelidiki keadaan di dasar lubang itu pun tidak mungkin. Tidak ada jalan lain baginya kecuali menanti sampai malam itu lewat dan ada sinar matahari menerangi dasar lubang itu agar dia bisa menyelidiki dan mencari jalan keluar. Terpaksa dia harus menanti. Lo Chiang Pua, maafkan aku, disiknya kepada mayat di bawahnya dan dia pun dengan hati-hati duduk bersilah di atas tubuh mayat yang masih hangat itu. Sementara itu, Johan mencari-cari gurunya. Setelah keluar masuk hutan kecil, dia menjadi bingung. Dia tidak tahu ke mana harus mencari gurunya, dan untuk kembali ke tempat tadi dia pun tidak mampu lagi. Malam terlalu gelap dan dia tidak mengenal daerah itu. Biarpun hatinya bingung sekali namun Johan tidak berani memanggil nama gurunya. Dia tahu bahwa gurunya sedang mengejar orang, dan mungkin orang itu bersembunyi dan gurunya sedang mencari-cari. Kalau dia membuat kegaduh, mungkin akan dapat menggagalkan usaha gurunya itu. Dia mencari terus, keluar masuk hutan dan semalam suntuk dia tidak pernah berhenti. Sampai keesokan harinya, setelah sinar matahari mengusir kegelapan malam, Johan memasuki sebuah hutan dan dia melihat sebuah kubil tua. Dimasukinya pekarangan kubil itu. Anak yang cerdik ini melihat adanya jejak-jejak kaki di tanah pekarangan. Hatinya menjadi tegang, apalagi pada waktu dia tiba di ruangan depan kubil tua itu dan melihat lantainya. Jelas di tempat itu ada tanda-tanda bahwa baru saja terjadi perkelahian di situ. Dengan hati-hati dia masuk ke dalam. Kubil itu sunyi dan tidak nampak seorang pun, juga tak terdengar ada suara orang. Hatinya terasa kecut dan mulailah ia khawatir. Gurunya sudah semalam suntuk mengejar orang, kenapa belum juga kembali? Ataukah mungkin sudah kembali dan tidak bertemu dengan dia? Ah, bagaimana kalau sampai dia tersesat dan tidak akan berjumpa kembali dengan gurunya? Mungkin sekarang gurunya, seperti dia, juga sedang mencari-cari dia. Suhu Uuu akhirnya dia tidak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi dan berteriak memanggil gurunya sambil menjenguk ke dalam kubil. Suaranya nyaring dan karena kubil itu merupakan bangunan yang cukup besar dan kosong, suaranya bergema. Suhu Uuu sekali lagi dia memanggil, lebih kuat karena dia seperti mendapat firasat bahwa gurunya berada di sekitar tempat itu. Tiba-tiba terdengar jawaban yang membuat Yohon hampir meloncat saking kaget dan girangnya. Yohon, engkaukah itu? Suara ini jelas sekali, akan tetapi terdengar dengan bunyi gaung yang aneh sehingga dia tak mengenal apakah itu suara gurunya atau bukan dan datangnya dari arah dalam kubil. Suhu Uuu. Suhu, dimanakah engkau Yohon masuk ke dalam kubil itu sampai ke ruangan dalam? Di ruangan belakang, Yohon, masuklah terus ke belakang sampai ada ruangan yang lantainya terbuka. Hati-hati, jangan sampai terjatuh ke bawah. Aku terjebak di bawah sini. Yohon merasa girang bukan main menemukan gurunya. Cepat ia maju dan ketika tiba di ruangan yang dimaksudkan, ia melihat betapa lantai ruangan ini memang terbuka ke bawah. Ia mendekat sampai di tepi lubang dan melongo ke dalam. Akan tetapi karena ruangan itu terang dengan cahaya matahari sedangkan lubang itu sempit dan dalam, yang nampak hanyalah kegelapan menghitam saja. Akan tetapi Sin Hang dapat melihat kepala muridnya dan hatinya girang bukan main. Girang dan juga kagum. Bagaimana anak itu bisa menemukannya? Dia sejak tadi sudah mencari-cari jalan keluar, akan tetapi agaknya tidak ada jalan keluar dari tempat itu kecuali kalau ada yang datang menolongnya. Dan kudil tua itu tentu jarang didatangi orang dalam sebuah hutan sunyi lagi. Diam-diam dia bergidik. Haruskah dia mati di tempat itu? Dan, sebelum mati, dia akan tersiksa oleh bau mayat membusuk. Suhu, apakah suhu berada di bawah sana? Yohon berteriak. Dia berusaha keras menggunakan penglihatannya menembus kegelapan di bawah. Yohon, dengarkan baik-baik. Aku terjeblos di sini dan tidak akan dapat naik tanpa bantuanmu. Kau pergilah cari tali yang panjangnya paling sedikit lima belas tombak. Kumpulkan akar-akar gantung dan sambung-sambung sampai panjang, lalu turunkan ke sini. Cepat. Baik, suhu. Te'cu pergi mencari kata Yohon. Anak yang cerdik ini tak mau banyak cakap lagi, kemudian keluar dari ruangan itu dan sebelum mencari keluar kuil untuk mengumpulkan akar gantung, dia lebih dulu mencari-cari di dalam kuil dan di belakang. Usahanya berhasil. Dia menemukan tali yang panjangnya ada lima tombak. Karena permintaan suhunya harus yang panjangnya paling sedikit lima belas tombak, Yohon lalu keluar dan mulai mengumpulkan akar gantung dari pohon-pohon besar. Untunglah bahwa selama menjadi murid Sin Hong, biarpun dia belum dilatih ilmu silat, namun jasmaninya sudah digembleng sehingga dia memiliki tubuh yang kuat, tenaga besar dan juga tahan uji sehingga biarpun pekerjaan ini amat berat bagi seorang anak kecil seperti dia, akan tetapi akhirnya setelah matahari naik tinggi, berhasillah Yohon menyambung-nyambung akar gantung yang kuat sampai sepanjang lima belas tombak lebih. Sementara itu, dapat dibayangkan betapa tegang rasa hati Sin Hong. Setelah melihat munculnya Yohon yang akan menolongnya, hati tegang bukan main, jauh lebih tegang dan bahkan mulai khawatir kalau-kalau muridnya itu gagal menolongnya. Akan tetapi dia percaya kepada Yohon, anak itu cerdik sekali, dan andai kata dia sendiri tidak mampu menolong, tentu Yohon akan memperoleh akal untuk minta bantuan orang-orang dusun. Kepercayaan ini dapat menenteramkan hatinya. Dia sudah merasa tidak enak sekali harus duduk bersilah di atas tubuh mayat itu. Setelah ada cahaya terang remang-remang memasuki lubang, dia mendapat kenyataan bahwa lubang yang di bagian dasarnya sempit ini memang tidak ada tempat baginya untuk berdiri atau duduk. Dasar itu penuh dengan tombak-tombak runcing yang ditanam dengan ujung runcingnya menghadap ke atas. Maka boleh dikatakan bahwa Yohon Saekong telah menyelamatkan dirinya. Kalau tidak ada mayat Yohon Saekong di atas tombak-tombak itu, entah bagaimana dia akan dapat terbebas dari maut di dasar lubang jebakan ini. Terkutuk Fo Ahok Chi yang kejam. Teringat akan orang itu tiba-tiba Sin Hang merasa khawatir sekali. Orang itu telah ketahuan rahasianya. Walaupun menyangka dia tentu telah lewas di dalam lubang jebakan, mungkin orang itu akan melakukan rencananya yang terakhir. Menghancurkan kedua perkumpulan itu dan merampas BHS Yang Chun sebagai istrinya. Dan orang itu sudah berkeliaran selama semalam dan setengah hari ini. Suhu Uuu. Panggilan itu membuat Sin Hang yang sedang melamun tersentak dan dia memandang ke atas. Nampak kepala muridnya di sana. Yohon, apakan engka sudah mendapatkan tali itu? Sudah, Suhu, akan Te'o Chu turunkan perlahan-lahan. Baik, muridku. Turunkanlah dan ikatkan ujung yang di atas pada tiang yang kuat. Yohon sudah mengikatkan ujung tali itu pada tiang yang kokoh dan sekarang dia menurunkan ujung yang lain perlahan-lahan ke bawah. Perkiraan Sin Hang memang tepat. Ujung tali itu menyentuhnya dan hanya kelebihan panjang satu meter saja. Sin Hang mencoba kekuatan tali itu dengan menarik-nariknya dari bawah. Tahulah dia bahwa tali itu memang kokoh kuat dan dia semakin kagum saja kepada Yohon. Sudah habis, Suhu. Apakah ujungnya sampai di sana? Sudah. Aku siap untuk memanjat naik, Yohon. Sin Hang lalu memanjat tali itu dengan mudahnya dan akhirnya dia meloncat naik. Yohon girang sekali dan memegang lengan suhunya, sebaliknya Sin Hang merangkulnya. Untung engkau datang, Yohon. Sekarang mari, jangan membuang waktu di sini. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Foa Ho Chiang jahat itu berkata Sin Hang dan dia pun melongo ke dalam lubang sambil berkata, Lo Chiang Pual, terima kasih atas pertolongan jenazahmu, beristirahatlah dengan tenang. Sin Hang kemudian memondong tubuh Yohon. Digendongnya anak itu dan dia pun menggunakan ilmunya berlari cepat meninggalkan kuil. Di sepanjang perjalanan dengan singkat Sin Hang menceritakan apa yang telah terjadi sejak dia meninggalkan muridnya. Mendengar cerita suhunya, Yohon terkejut. Wah, kiranya Foa Ho Chiang itu jahat sekali dan dialah orang ketiga yang mengadu domba. Wah, kalau suhu terlambat, mungkin terjadi malah petaka di kedua pihak. Karena itu, kita harus cepat berkunjung ke Ngorong Heng Bukan di kota Lu Chiang. Yohon tak berkata-kata lagi. Ia memuji kelihayan dan kecerdikan suhunya. Pantas tadi setelah keluar dari lubang jebakan itu, gurunya membawa tali yang menyelamatkannya dan membuang tali itu di dalam jurang di tengah perjalanan. Hal itu memang perlu. Foa Ho Chiang tentu menyangka bahwa gurunya sudah tewas di dalam lubang jebakan, maka tempat itu mungkin sekali akan menjadi tempat persembunyiannya kelak, dan kalau tali itu nampak di situ, tentu Foa Ho Chiang dapat mengetahui bahwa Sin Hang telah lolos. Apa yang dikhawatirkan Sin Hang dan Yohon memang terjadi. Pagi hari tadi, para murid Kim Leong Pang menemukan mayat Chiok Ling, putera ketua mereka yang dadanya masih tertusuk golok yang pada gagangnya ada ukiran Ngorong Heng Bukan, sedangkan di sisinya menggeletak mayat seorang murid Ngorong Heng Bukan yang tewas dengan pedang milik Chiok Ling menembus dadanya. Kedua orang itu agaknya sudah berkelahi dan akhirnya mati bersama. Melihat puteranya tewas, Tentu saja Kim Leong Pang cuciok Ham Heng menjadi marah sekali. Kalau permusuhan antara murid-muridnya dengan para murid Ngorong Heng Bukan masih ditahannya dengan sabar mengingat bahwa sebetulnya antara dia pribadi dan BHA Gun Ek terdapat tali persahabatan yang baik, sekarang dia tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Putera kandungnya, putera tunggalnya, tewas dan tak mungkin dia tinggal diam saja. Ditulisnya selembar surat tantangan kepada BHA Gun Ek untuk membereskan semua perhitungan dengan mengadu nyawa di Bukit Bambu. Ketika Sin Hang yang menggendong Yohan tiba di luar kota Lujiang, seorang murid Ngorong Heng Bukan yang baru keluar dari pintu gerbang kota mengenalnya dan berseru, Tan Tai Hiap. Sin Hang berhenti dan murid itu dengan sikap gugup berkata, Suhu sedang menuju ke Bukit Bambu di sana untuk memenuhi tantangan Kim Lyong Pang Cu. Sin Hang terkejut. Di mana? Di bukit itu, diuncaknya terdapat hutan bambu. Mendengar hal ini, tanpa membuang waktu lagi, Sin Hang membalikkan tubuhnya dan berlari cepat sekali menuju ke Bukit itu. Mudah-mudahan belum terlambat, pikirnya dengan hati tegang. Akan tetapi, ketika dia tiba di puncak bukit itu, di atas padang rumput di tengah hutan bambu, dia melihat perkelahian sudah dimulai antara BHA Gun Ek dan seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun yang bertubuh sedang dan bermata sipit. Dia dapat menduga bahwa orang ini tentulah Siok Kam Heng, ketua Kim Lyong Pang yang bersenjatakan sebatang pedang, sedang mati-matian saling serang dengan BHA Gun Ek yang bersenjata sebatang sabuk rantai baja. Ada belasan orang murid dari kedua pihak berdiri tegak saling berhadapan, akan tetapi agaknya guru masing-masing pihak melarang mereka mencampuri perkelahian mati-matian adu nyawa untuk mempertahankan kebenaran dan kehormatan masing-masing itu. Akan tetapi Sin Hang maklum bahwa kalau satu di antara dua orang itu roboh, tentu akan terjadi pertempuran mati-matian antara kedua pihak. Permainan sabuk rantai baja di tangan BHA Gun Ek yang beberapa tahun lebih muda dari lawannya itu memang hebat. Sabuk rantai diputar sedemikian rupa sehingga nampak gulungan sinar putih yang mengeluarkan suara berdesing. Namun agaknya dia menemui tanding yang setingkat. Pedang di tangan ketua Kim Lyong Pang itu pun cepat dan kuat sekali sehingga berkali-kali terdengar suara berdenting disusul berpijarnya bunga api kalau kedua senjata itu bertemu. Keduanya saling serang dan keadaan mereka masih seimbang. Akan tetapi Sin Hang maklum bahwa justru karena mereka seimbang, maka akhirnya tentu akan ada seorang di antara mereka yang roboh pewas. Tanpa mengeluarkan serangan-serangan maut, tidak mungkin di antara mereka ada yang akan keluar sebagai pemenang. Sin Hang menyuruh Yohon meloncat turun dan dia pun cepat meloncat ke depan, langsung memasuki medan perkelahian antara kedua orang pimpinan perkumpulan itu sambil berseru. Kedua Lung Hiong harap berhenti dulu. Tio Kam Heng, Pang Chu dari Kim Lyong Pang masih belum mengenal Sin Hang. Karena itu dia menganggap bahwa pemuda ini tentulah orang Gerog Heng Bukan yang hendak membantu BHA Gun Ek, maka dia tidak peduli akan ucapan itu, bahkan pedangnya menyambar ke arah dada Sin Hang. Melihat ini, BHA Kau Su juga menggerakkan rantai bajanya menyerang lawannya. Sin Hang miringkan tubuhnya dan dengan tangan kanan dia menangkap pedang yang menusuk tubuhnya itu dari samping, sedangkan tangan kirinya menangkap pula rantai bajanya yang menyambar ke arah tubuh ketua Kim Lyong Pang. Tio Kam Heng terkejut dan berusaha menarik pedangnya yang dicengkeram Sin Hang, namun dia gagal. Pedang itu seperti dicengkeram penjepit bajanya yang amat kuat. Harap Jiwi suka berhenti dulu, aku mau bicara penting sekali mengenai permusuhan Jiwi yang menjadi akibat adu domba dan fitnah. Mendengar ucapan ini, kedua orang itu terkejut. Ketika Sin Hang melepaskan senjata mereka, keduanya meloncat ke belakang dan memandang kepada Sin Hang dengan metel, terbelalak penuh pertanyaan. Tan Tai Hiap, apa yang kau maksudkan BHA Gun Ek bertanya kaget dan heran. Sementara itu, Tio Kam Heng memandang dengan alis berkerut. Dia melihat bahwa lawannya telah mengenal baik pemuda pakaian putih yang amat lihai itu. Orang muda, siapakah engkau dan mengapa engkau mencampuri urusan kami? Apapunlah maksudmu dengan fitnah dan adu domba? Tadi tanyanya dengan suara kering. Sin Hang menghadapi ketua Kim Lyong Pang dan sekelebatan saja dia dapat melihat bahwa orang ini memiliki sikap gagah dan juga matanya menyinarkan kejujuran. Maaf, Pang Cu. Aku bernama Tan Sin Hang dan kebetulan saja aku berkenalan dengan pihak Ngo Heng Bu Kuan serta mendengar pula akan permusuhan yang timbul di antara perkumpulan jiwi. Hmm, sudah lama terjadi permusunan dan aku masih menahan sabar. Akan tetapi semalam, puteraku, anakku satu-satunya, tewas pula di tangan Ngo Heng Bu Kuan. Bagaimana mungkin aku mendiamkan saja? Hari ini aku harus mengadu jiwa dengan BHA Gun Ek. Dia atau aku yang akan mati di sini demi mempertahankan kehormatan Kim Lyong Pang dan membalas kematian anakku. Aku mengerti, Cio Pang Cu. Aku mengerti akan semua hal itu, bahkan aku menjadi saksi utama dan pertama ketika putramu dibunuh orang. Apa? Tan Tai Hiap. Putera Cio Pang Cu mati dalam perkelahian melawan salah seorang muridku, dan mereka berdua itu berkelahi sampai keduanya tewas BHA Kau Su membantah. Sin Hang tersenyum. Tidak, BHA Kau Su. Mereka tidak berkelahi sampai keduanya tewas, akan tetapi mereka berdua itu dibunuh orang secara keji dan orang itulah yang mengatur agar mereka kelihatan seperti berkelahi sampai keduanya mati bersama. Aku menyaksikannya dalam hutan itu. Dan bukan hanya itu, juga semua pembunuhan yang bukan merupakan perkelahian terbuka antara kedua pihak, dilakukan oleh orang yang sama. Semenjak semula, orang itu yang telah mengatur supaya terjadi pembunuhan-pembunuhan di kedua pihak dan membuat kedua pihak saling bermusuhan, tepat seperti yang diduga oleh muridku, Johan. Ada orang ketiga yang mengadu domba dan melempar fitnah. Ah Chiyok Pangcu berseru. Apa, apa maksudmu BHA Kau Su juga berseru kaget. Dan, peristiwa pertama kali itu, ketika seorang murid perempuan perguruan kami diperkosa dan dibunuh, ketika Bong Chiyok Chin mati dalam keadaan menyedihkan. Itu pun dilakukan oleh orang yang sama, BHA Kau Su. Ketika itu, mendiang Chiyok Lim engkau jamu makan minum, bukan? Nah, dalam keadaan setengah mabuk ketika dia pulang, dia tidak tahu bahwa topinya dicuri orang. Pencuri topi itulah yang memperkosa dan membunuh muridmu itu, lalu sengaja meninggalkan topi Chiyok Lim untuk melempar fitnah. Juga atas semua pembunuhan yang dilakukan terhadap murid-murid kami tanya Chiyok Pangcu. Dan juga semua pembunuhan terhadap murid Ngero Heng Bukan BHA Kau Su juga bertanya, hampir tidak percaya. Sin Hang mengangguk. Benar, semua itu dilakukan oleh orang yang sama. Aku sudah mendengar sendiri pengakuannya kepada muridmu yang akhirnya mati bersama putera Chiyok Pangcu itu, BHA Kau Su. Tapi, siapakah orang terkutuk itu tanya BHA Kau Su? Ya, siapa dia? Kalau memang benar seperti yang kau katakan, Tantai Hiap, kami akan mengerahkan semua kekuatan kami untuk membekuk dan menghukumnya teriak Chiyok Pangcu pula. Kini Sin Hang menghadapi BHA Kau Su dan dengan senyum sedih pemuda berpakaian putih ini berkata, suaranya lantang terdengar semua orang yang berada di situ. BHA Kau Su, bersiap-siaplah dan jangan terkejut. Orang ketiga itu, yang melakukan pembunuhan dan menyebar fitnah untuk mengadu dombang Ngero Heng Bukan dengan Kim Liyong Pang, bukan lain adalah Fo Ah Ho Chi. Ah BHA Kau Su berseru, juga para murid Ngero Heng Bukan berseru kaget dan tidak percaya. Dia, dia, ah, betapa mungkin. BHA Kau Su, aku melihat dengan metu sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri. Bahkan semalam, setelah dia membunuh putera Chiyok Pangcu dan muridmu, aku lalu mengejarnya. Akan tetapi di sebuah kudil tua, dia lalu dibantu oleh seorang kakek yang disebut gurunya. Kakek itu lihai sekali, dan ketika aku berkelahi dengan gurunya itu, aku terjebak ke dalam lubang bersama gurunya itu. Gurunya tewas dan aku pun nyaris tewas kalau tidak muncul Yohan yang menolongku. BHA Kau Su, Fo Ah Ho Chi yang menjadi muridmu itu telah berhianat dan menjadi ular berkepala dua yang berbahaya sekali. Tapi, tapi, sungguh sukar dapat dipercaya. Dia selalu baik sekali, dan mengapa, mengapa dia melakukan hal terkutuk itu BHA Kau Su berseru. Biarlah lain kali saja ku ceritakan, BHA Kau Su. Sekarang yang paling penting kita cepat kembali ke perguruan Yohan untuk mencari dan menangkapnya, kata Sin Hong. Engkau benar. Aku sendiri yang akan membekuk batang leher keparat itu, dan akanku dengar sendiri pengakuannya bentak BHA Kau Su dengan muka merah sekali. Aku pun akan ikut menangkap Jai Hanam itu bentak Chiyok Pangcu. Kedua orang ketua itu saling pandang, akan tetapi kini permusuhan sudah lenyap dari pandang mati mereka. Sebaiknya kita pergi bersama-sama dan menangkap orang itu beramai-ramai, akan tetapi ku minta agar jangan ada yang membunuhnya. Kita membutuhkan pengakuannya sendiri agar permusuhan antara kedua pihak dapat dibersihkan, kata Sin Hong. Mereka pun berlari-lari menuju ke kota Lujiang. Kembali Yohan digendong oleh Sin Hong dan sekarang belasan orang Kim Leong Pang itu berlari-lari bersama belasan murid kepala Ngo Heng Bu Koan seolah-olah mereka adalah sekutu yang hendak menyerbu musuh mereka bersama. Tentu saja para penduduk kota Lujiang menjadi heran dan kaget melihat banyak orang berlarian itu. Apalagi ketika mereka mengenal orang-orang Ngo Heng Bu Koan dan orang-orang Kim Leong Pang yang tadinya bermusuhan, tetapi kini berlari bersama-sama menuju ke Ngo Heng Bu Koan. Di perguruan silat ini, BH Eka Wasu disambut oleh para murid yang nampak bingung dan cemas. Selaka, Suhu, Foahokci mengamuk, menawan nona BH E dan ketika kami mencegah, dia mengamuk. Dua orang murid tewas oleh pedangnya dan kini dia telah melarikan putri Suhu. Tentu saja semua terkejut bukan main dan kini yakinlah sudah hati BH Eka Wasu bahwa muridnya yang bernama Foahokci itu memang jahat dan keji, bukan saja melakukan pembunuhan-pembunuhan keji dan melempar fitnah mengadu domba, bahkan kini telah menangkap dan melarikan putrinya. Keparat Jahanam. Dia lari kemana bentaknya. Kami, kami tidak tahu, Suhu. Dia memondong nona BH E yang agaknya tertotok atau pingsan, dan dia lari dengan cepat tanpa kami mampu mencegah atau mengejarnya. Selaka. Keparat Jahanam itu. Sungguh celaka putriku BH Eka Wasu nampak amat kebingungan. Kemana aku harus mengejar Jahanam itu? Yohan menyentuh lengan Suhunya. Suhu, kalau tidak salah dugaanku, dia pasti lari ke sana. Sinhang mengangguk. Kau benar, Yohan, aku pun menduga demikian. BH Eka Wasu, aku yakin bahwa keparat itu tentu melarikan putrimu ke kudil tua itu. Biar Yohan tinggal di sini, aku akan mengejarnya setelah berkata demikian. Tanpa menanti jawaban lagi, Sinhang meloncat keluar dan sebentar saja bayangannya lenyap dari situ. Aku pun ingin mengejarnya, kata Cuk Pangcu. Nanti dulu, Pangcu. Engkau takkan dapat menyusul Tantai Hiap. Marilah kita bersama mencari kudil itu. Anak baik, engkau sudah pernah ke sana. Tentu engkau tahu di mana kudil tua itu, bukan? Yohan mengangguk. Di dalam sebuah hutan, di bukit nomor lima dari kiri di antara jajaran bukit di luar kota itu, kalau aku tidak keliru. Mari kita mengejar ke sana. BH Eka Wasu kemudian menyuruh para muridnya menyediakan kuda dan mereka pun berangkat melakukan pengejaran. Cuk Pangcu bersama sebelas orang murid kepala, juga BH Eka Wasu dengan belasan orang murid kepala, sedang Yohan membonceng BH Eka Wasu dan dia menjadi penunjuk jalan menuju ke kudil dalam hutan di atas bukit itu. Memang sikap Fo Ahok Cihari itu sangat mengejutkan dan mengherankan bagi para murid Ngero Heng Bukaan. Pada saat BH Eka Wasu menerima surat tantangan dari Ketua Kim Leong Pang, ia tidak berada di perguruan sehingga ia tidak ikut dengan rombongan BH Egun E yang pergi menyambut tantangan musuh besar itu bersama belasan orang murid kepala. Dan BH Eka Wasu melarang puterinya untuk ikut, karena guru silat ini maklum bahwa kalau puterinya ikut, tentu puterinya itu tidak akan mau tinggal diam saja kalau dia mulai mengadu kepandayan melawan Cuk Pangcu. Engkau tinggallah di rumah dan menjaga keamanan di sini, demikian katanya kepada Siang Chun. Kalau kita pergi semua kemudian terjadi sesuatu di sini, siapa yang akan mewakili aku? Demikianlah, Siang Chun tetap tinggal di perguruan ketika ayahnya dan para suhengnya berangkat. Tak lama kemudian, muncul Fo Ahok Cih. Ketika dia mendengar dari para murid bahwa suhunya menerima surat tantangan dari Ketua Kim Leong Pang dan bahwa suhunya pergi menyambut tantangan itu bersama semua murid kepala, Fo Ahok Cih segera mendatangi Siang Chun. Sumoi, Suhu serta para suheng dan sute pergi menghadapi musuh besar kita, kenapa engkau malah tenang saja tinggal di sini? Kenapa engkau tidak ikut membantu Suhu sambil berkata demikian, sepasang matanya yang ganas dan tajam itu memandang wajah yang cantik manis dari sumoinya? Siang Chun mengerutkan alisnya dan menjawab sambil cemberut, Tadi aku pun ingin sekali ikut dan menghadapi orang-orang Kim Leong Pang, Fo Ah Suheng, akan tetapi ayah melarangku dan menyuruh aku menjaga keamanan rumah. Sepasang mati Fo Ahok Cih semakin terpikat melihat mulut gadis cantik itu cemberut dan sekarang pandang matanya seperti merabah-rabah seluruh tubuh yang telah selama bertahun-tahun menjadi idaman hatinya, membuatnya tergila-gila itu. Hem, katakan saja bahwa engkau takut, Sumoi. Siang Chun terbelalak dan mukanya berubah merah, alisnya berkerut. Fo Ah Suheng, bagaimana kau berani mengeluarkan kata-kata seperti itu? Aku tidak berani. Aku takut. Jangan kau menghinaku, Suheng. Fo Ahok Cih yang selalu tersenyum sinis itu, kini memperlebar senyumnya sehingga mulutnya menyeringai. Hehehe, kalau engkau tidak takut, tentu kau sudah berada di sana. Kalau engkau tidak takut, mari bersama aku menyusul ke sana dan membantu Suhu. Siang Chun bangkit berdiri dan memandang Suhengnya dengan mati berapi. Fo Ah Suheng, mengapa engkau bersikap begini? Mulutmu lancang sekali dan sikapmu mengejek. Apakah hengka sudah gila memang di samping kemarahannya? Ia merasa heran bukan main melihat sikap Fo Ahok Cih dan mendengar kata-katanya, karena biasanya Suhengnya bersikap sopan dan ramah. Hahaha, mungkin aku sudah gila oleh kecantikanmu, Sumoy. Marilah, mari kau ikut dengan aku pergi menyusul Suhu. Tidak. Kalau aku akan menyusul, aku pergi sendiri, bukan karena kau suruh. Sudah, pergilah sebelum aku habis kesabaranku. Sumoy, mau tidak engkau harus ikut denganku sekarang juga dan tiba-tiba saja Fo Ahok Cih menubruk dan mengirim serangan dasyat dengan cengkeraman ke arah muka Siang Chun. Gadis ini terkejut bukan main, sama sekali tidak pernah mengira bahwa Suhengnya ini akan menyerangnya sehebat itu, serangan yang dasyat dan berbahaya. Suhengnya itu tentu telah mendadak menjadi gila.